Kedamaian, kecau burung bersahutan, bentangan sawah mengijau, daun nyiru lambai. Alam raya selalu menyuguhkan keindahan. Alam raya selalu menawarkan potensinya, tradisi, adat, dan masyarakat yang beragam membuat kita selalu menjadi satu dalam kebindekaan. Selamat datang di Desa Karangayu. Desa Karangayu terletak kurang lebih 7,3 km dari Kota Kendal. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cingiring dan Sidonuyo. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Dalar Sari. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Semua dan Desa Gondak. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kangkung. Jumlah penduduk Desa Karangayu per Desember 2021 adalah 5.330 jiwa. Konon cerita dari orang-orang tertua di desa yang turun-temurun dari mulut ke mulut. Datanglah seorang musyafir berasal dari Yogyakarta bernama Mbah Kani. Yang datangnya berdua dengan kakaknya berhenti dan membubak Yoso di Kendal. Sedangkan Mbah Kani berjalan terus ke arah barat dan akhirnya berhenti dan membubak Yoso di wilayah Desa Karangayu. Yang kini makamnya berada di belakang Masjid Jambu. Kemudian saat berlalu tahun demi tahun yang akhirnya wilayah Desa Karangayu berawal tiga dusun. Dusun yang pertama yaitu Dusun Jambu dengan lurah bernama Sodo Sampur. Dusun kedua yaitu Dusun Penjor dengan lurah bernama Den Mangun. Dusun yang ketiga yaitu Dusun Kendayaan dengan lurah bernama Sleman. Petilasan ketiga kelurahan tersebut adalah di Jambu, terdapat sumur tua bekas kelurahan atau rumah Sodo Sampur. Di Penjor, dapuran atau puntuk tanaman pisang di Seplangen Sari, tepatnya sebelah timur lapangan Seplangen Sari RT1-RB2 Karangayu. Sedangkan di kendayaan dapuran atau puntuk tanah di sawah Blok Dalangan, di mana seperangkat alat gemeran sesekali masih sering terdengar bertahun-tahun di tengah malam Jumat Rewon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua warga Desa Karangayu. Apa yang kita gendalkan di Desa Karangayu ini adalah terutama dari SDM, dari bagaimana masyarakat Desa Karangayu. Kenapa? Karena sudah kita ada beberapa UMKM yang telah kita bentuk bersama untuk masyarakat Karangayu ini. Marilah kita bentuk bersama, kita adakan bersatu-bersatu dan kesatuan di antara UMKM yang ada di Desa Karangayu ini. Desa Karangayu ini bisa menyatukan untuk bisa mengeluarkan produk unggulan yang ada di Karangayu ini. Bisa kita, istilahnya kita pamerkan ke desa lain atau ke kecamatan lain. Untuk mengelola potensi fisik Desa Karangayu, pemerintah Desa Karangayu membentuk badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa Langgeng Sari Jaya dibentuk pada tanggal 13 Maret 2017 dengan menggunakan PERDES No. 7 Tahun 2017. Setiap didirikan di desa kami, ada beberapa unit usaha yang dijalankan. Yang pertama, ada unit perkembangan bios untuk usaha-usaha milik desa Karangayu. Kemudian ada pengelolaan sampah di desa Rangengeng Sari Jaya. Kemudian ada pembayaran Point Payment Bank atau PPUB di mana menggunakan aplikasi laku pandai dari Bang Jateng. Kemudian ada persewaan lapangan sepak bola dan sekolah sepak bola untuk atlet sepak bola di desa Karangayu. Unit usaha Payment Point Online Bank atau lebih dikenal dengan sebutan PPUB merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDES Langgeng Sari Jaya Desa Karangayu. Saat ini pelayanan PPUB BUMDES Langgeng Sari Jaya aktif melayani setiap hari Senin sampai Jum'ap mulai pukul 09.00 hingga 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Unit usaha PPUB menerima jasa pembayaran listrik, PDAM, BPJS, PBB, pembayaran sekolah maupun transaksi daring lainnya. Dalam unit usaha PPUB BUMDES Langgeng Sari Jaya Karangayu bekerjasama dengan Bang Jateng melalui program laku pandai. Unit pengelolaan sampah diberikan dengan penjual untuk mengelola sampah hasil dari aktivitas pasar desa dan masyarakat desa Karangayu dan sekitarnya. Pengambilan sampah dilakukan oleh karyawan unit pengelolaan sampah secara periodik satu minggu dua kali untuk masing-masing dukung yang kemudian dibuang di TPA Kendal. Unit usaha pasar desa yang dikelola oleh BUMDES Langgeng Sari Jaya merupakan unit usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa Karangayu. Hal ini dapat dilihat oleh skema penyewaan yang hanya diperuntukkan masyarakat desa Karangayu. Ditambah dengan harga sewa yang berada di bawah harga pasar. Jika ada masyarakat desa Karangayu yang menyewakannya ke masyarakat daerah lain, masa akan mendapat flag list dan juga tidak dapat menyewa ruko tersebut tahun selanjutnya. Dalam usaha pertokohan ini juga bekerjasama dengan pemerintah desa Karangayu yang memiliki tanah untuk hidupkan pertokohan ini. Dengan adanya unit usaha ini diharapkan tidak hanya mendatangkan profil untuk BUMDES Langgeng Sari Jaya, agak putri juga membuat pengerak perekonomian di desa Karangayu. Salah satu aset yang memiliki desa Karangayu dengan potensi yang dapat digali merupakan lapangan setak pular. Lapangan ini berada di belakang kantor BUMDES Langgeng Sari Jaya. Dengan adanya potensi lapangan, maka pihak BUMDES memanfaatkan potensi dengan memiliki sekolah sepak bola Cakra Muda. Sekolah sepak bola dapat menjadi aktivitas kompetitif bagi generasi muda sekaligus menjadi ajang pembimitan baga pemain. Sejak diripin, siswa mencapai puluhan orang yang dibagi pada tingkatan usia. Di dukung masyarakat sekitar yang gila bola, akhirnya sekolah sepak bola pun terjalan. Sekolah sepak bola Cakra Muda juga sering mengikuti kompetisi sepak bola antar sekolah sepak bola di Kabupaten Kendal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!